Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Polres Papakasan menggelar operasi patuh semeru 2024 mulai tanggal 15 Juli sampai 28 Juli 2024 Selama seminggu pelaksanaan operasi ini tercatat ribuan pengendara mendapatkan teguran dan tilang manual Polres Papakasan menggelar operasi patuh semeru 2024 mulai tanggal 15 Juli sampai 28 Juli 2024 Selama seminggu pelaksanaan operasi ini tercatat ribuan pengendara mendapatkan teguran dan tilang manual Diketahui terdapat delapan prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi fokus dalam operasi ini Beberapa diantaranya adalah pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar pengamudi roda empat yang tidak menggunakan safety belt berbojangan lebih dari satu orang pengendara ranmor yang masih di bawah umur melawan arus, menerobos lampu merah pengamudi menggunakan handphone pada saat berkendara dan kenal pot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Dalam pelaksanaan operasi selama satu minggu Kasi Umas Polres Pamekasan AKP Sri Sugiyarto mengatakan sebanyak 309 pengendara ditilang manual dan 1.606 pelanggaran lainnya ditegur sejak operasi dimulai Pengendara yang ditilang termasuk dalam delapan prioritas target operasi yang ditentukan polisi Diketahui pelanggaran terbanyak pada pengendara sepeda motor yaitu 283 pengendara terkena tilang karena tidak menggunakan helm Selain itu, sebanyak 14 pengendara motor kena tilang karena melawan arus 3 pengendara motor kena tilang karena berbojangan lebih dari satu 3 pengendara motor kena tilang karena melanggar lampu lalu lintas dan 6 pengendara motor kena tilang karena ranmor yang menggunakan kenal pot yang tidak sesuai spek Melalui operasi, patuh Sumeru ini diharapkan masyarakat bisa sadar diri dengan pelanggaran tanpa harus ada petugas yang menilang atau mengawasi pelanggaran lalu lintas Hal ini dikarenakan demi keselamatan pengendara itu sendiri dan orang lain Kegiatan ini dilakukan dengan harapan timbul kesadaran masyarakat untuk taat dan mematuhi segala aturan yang sudah diatur agar tercipta keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain Dari Polres Pamekasan, Polrejo Timur melaporkan untuk Polri TV Direkturat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung dan Satlantas Polres Jajaran telah menindak sebanyak 2.000 lebih pelanggar lalu lintas Data ini didapat selama sepekan dikelarnya operasi patuh menubing 2024 Menurut Kapos Dal Ops da Patuh Menubing 2024 Kompol Febri Surya Wardana terdapat 2.281 pelanggar tercatat selama operasi yang berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai dengan 21 Juli 2024 Para pelanggar lalu lintas ini telah diberikan sejumlah penindakan pelanggaran Di antaranya melalui tilang elektronik atau etle, tilang manual, dan teguran Selain itu, jajaran lalu lintas juga mencatat terjadinya 2 kejadian kecelakaan lalu lintas Selama 1 pekan operasi patuh menubing 2024 berjalan Ada pun data korban sebanyak 3 orang dengan rincian 1 korban meninggal dunia 1 korban luka berat dan 1 korban luka ringan Kompol Febri menyebut pihaknya turut melakukan berbagai kegiatan Melalui satgas-satgas operasi seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Khususnya para pengendara Guna terwujudnya Kamseltip Carlantas di wilayah hukum Polda Bangka Belitung Kan operasi patuh menubing 2024, tercatat di posko kami ada 2.281 pelanggar Lalu lintas, para pelanggar ini diberikan penindakan diantaranya Dengan menggunakan Ekle 226 pelanggar Dengan tilang manual 845 pelanggar Teguran 1.170 pelanggar Ada pun lakan lantas tercatat 2 kejadian selama sepekan Dengan korban meninggal dunia 1 orang Dengan korban luka berat 1 orang dan luka ringan 1 orang Kami juga melakukan kegiatan preemptif Seperti penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi Baik melalui media cetak, online Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Bekerjasama dengan TNI, Dishub, dan Satpol PP Menggelar apel penertiban parkir liar Sebagai bagian dari operasi patuh jaya 2024 Apel dilaksanakan di kantor Dishub Rawa Buaya Dan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rida Aditya dengan melibatkan 62 personil gabungan Dari berbagai instansi Kompol Rida Aditya menyampaikan bahwa kegiatan ini Merupakan salah satu rangkaian dari operasi patuh jaya 2024 Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban lalu lintas Dan memastikan bahwa jalan tidak digunakan sebagai tempat parkir Yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas Selain penertiban parkir liar Kompol Rida Aditya juga menyampaikan Bahwa Satpol PP Jakarta Barat Akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima Yang beroperasi di area tersebut Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan Serta mengurangi potensi kemacetan Operasi patuh jaya 2024 ini Merupakan bagian untuk meningkatkan kesadaran Dan kepatuhan masyarakat terhadap peratulan lalu lintas Dengan adanya penertiban parkir liar dan pedagang kaki lima Diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib Aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan Kegiatan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat Antara berbagai instansi Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jakarta Barat Salah satu di antara target operasi patuh jaya ini Merupakan target penertiban parkir liar Yang mana kemarin saya minta izin kepada Pak Masihgok Mohon bantuannya terkait kiat gabungan Dalam manorrasi patuh jaya ini Kiat gabungan bersama instansi terkait Dalam kali ini ada dari Depan Pekan TNI, dari Primo, dari Lantas sendiri, dari Disuk, dan Sabol BP. Dengan target sasaran tadi, parkir liat untuk roda 4 nanti akan dikerek. Kemudian untuk roda 2 akan diangkut, dan untuk pelanggaran yang masih ada pengebudinya, baik roda 4 atau roda 2, nanti akan diberikan sanksi tilang oleh pesonil darulitas. Dalam momentum operasi patuh can di 2024, sejuplah tukang parkir di sekitar Simpang 5 Purwodadi, Kapupaten Gerobogan, Jawa Tengah, mendapat sembako dari Polres Gerobogan. Kapupaten Gerobogan, AKBPD di Anung Kurniawan memimpin langsung pembagian sembako yang diberikan kepada petugas parkir, driver ojek online, tukang ojek mangkal, tukang becak, serta sopir angkot. Pemberian bantuan sempako ini sebagai wujud kedekatan masyarakat dengan Polri dalam menjaga kamtip mas. Selain itu, dalam kegiatan ini, Polres Gerobogan juga memberikan arahan kepada masyarakat tentang keselamatan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, saya bersama Satantas Pores Gerobogan melaksanakan sosialisasi operasi patuh can di tahun 2024 yang sudah dimulai dari tanggal 15 Juli, beberapa hari yang lalu. Jadi, kegiatan hari ini kita sosialisasi berikut juga memberikan taliasi kepada para penggiat lalu lintas. Di antaranya ada ojek online, ada para sopir angkot, kemudian ada parkir, tukang parkir, dan juga ada tukang becak. Jadi, ini adalah salah satu kepedulian dari kita Polres Gerobogan kepada para penggiat lantas yang selama ini juga sangat membantu Satantas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!